Plastik Plastik awalnya merupakan solusi dari permasalahan-permasalahan yang timbul dari zaman dahulu. Pada masa itu, orang-orang mencari-cari bahan yang anti-air, kuat, dan mudah dibawa kemana-mana. Kemunculan plastik disambut oleh orang-orang di seluruh dunia karena mampu mengurangi penebangan pohon. Sehingga, orang-orang tidak lagi menggunakan kertas untuk membawa belanjaan dan barang-barangnya. Saat ini, plastik menjadi salah satu permasalahan utama bagi bumi dan umat manusia. Ketamakan dan keegoisan manusia yang cenderung selalu bergantung kepada plastik, membuat plastik selalu dijadikan andalan dalam segala hal. Dengan begitu, sampah plastik menjadi meningkat jumlahnya di seluruh dunia, terutama di Indonesia. Faktanya, Indonesia sendiri merupakan negara terbesar kedua di dunia yang menghasilkan sampah plastik. Tak terkecuali kota Semarang yang menjadi salah satu bagian dari lima kota penyumbang sampah plastik laut terbesar di Indonesia, yakni sebesar 20 hingga 30 persen. Di kota Semarang sendiri, selain warga lokal, mahasiswa menjadi salah satu penduduk kota Semarang yang mendiami kota ini untuk menuntut ilmu. Kami mewawancarai 100 mahasiswa Universitas Diponegoro dengan bertujuan untuk mengetahui pola pemakaian plastik sekali pakai dalam kehidupan sehari-hari. Halo teman-teman, kenalin gue Yuda dari Akutansi 2019, Fakultas Kebukaran Bisnis. Perkenalkan nama ku Bima Ginting dari Fakultas Hukum Angkatan 2020. Untuk nama saya Raffi Argemaya Yuda, dari Fakultas Teknik, jurusannya Teknik Mesin Angkatan 2019. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Nadia Raffianitew Wibowo, dari Agro-Ekoteknologi Angkatan 2019, dari Fakultas Pertanakan dan Pertanian. Beberapa momen tertentu, lebih seringnya bawa tambelar sendiri, karena lebih hemat saja gitu. Jadi lebih efisien saja kalau misalnya bawa minuman sekali pakai, kalau habis sedih lagi. Kalau tabler kan bisa direfill, gitu sih. Untuk sedotan plastik, ini sih 2 bulan murah ini. Jadi kayak tergantung tempatnya sih, kalau misalnya kita ke coffee shop, itu ada suggest yang pakai glass atau yang pakai plastik. Cuman kalau misalnya kita dikasih suggest yang pakai glass, itu kayaknya prefer nggak pakai sedotan plastik. Kalau aku sendiri, kalau misalnya makan di luar, biasanya juga pesan minum, itu masih pakai sedotan plastik. Tapi kalau misalnya di kosan, aku udah bawa yang sedotan apa, kalau mengium, itu. Oke, jadi kalau misalnya sedotan plastik sendiri ya, karena kita kan belinya di Burjo nih. Biasanya kalau di Burjo itu yang minuman dingin tuh, yang ada sedotan plastik. Tapi berhubung aku kadang seringnya beli yang minuman panas, jadinya memang jarang sih penggunaan sedotan plastik. Kalau misalnya ke supermarket, itu saya udah nggak pernah yang namanya pakai kantong plastik, karena emang dari merekanya juga udah nggak menyediakan kan. Jadi saya pasti selalu bawa kantong belanja sendiri. Tapi mungkin kalau misalnya kayak ke warung, atau misalnya kayak ke tempat makan, itu mereka masih banyak banget nih yang kalau pakai plastik yang sekali pakai. Kalau belanja sih masih pakai kantong plastik. Kalau dari aku sendiri, bawa potbek sih. Tapi kalau misalnya dikasih kantong plastik, dikirim lagi kan. Kantong plastik waktu belanja. Oke, kalau di tempat tinggal saya, saya tinggal di Mojokerto, saya masih pakai plastik, jujur. Karena saya waktu di Semarang justru kaget kalau nggak pakai kantong plastik, apalagi di Alphamart, di Nomaret, atau di Minimarket lah cobanya. Karena saya juga, kadang nggak bawa tas, jadi buat apa ya, nggak tersiap aja sih waktu di Semarang, tiba-tiba nggak ada kantong plastik, jadi lebih apa ya, lebih cepet aja deh, biar enak bawa. Waktu itu juga waktu beli, beli banyak, terus lupa nggak bawa tas. Jadi, uang juga kas-kasan, jadi buat beli kantong plastik itu, eh buat beli kantong yang agak besar, kayak back, itu lebih apa ya, lebih susah waktu itu, gitu ya. Kalau untuk acara-acara kampus ya biasanya, masih banyak sih kebetulan, banyak yang pakai, apa, kapka plastik gitu. Ya, kita ikut panitianya, jadi kayak masih pakai aja. Enggak, enggak pakai plastik, karena saya pribadi kan dari FPIK kan, udah diajarin kayak kita bikin ekobrik. Jadi, mau nggak mau, dari fakultas kita menerapkan ke lingkungan luar buat nggak usah pakai plastik lagi, kayak gitu. Kalau menurut aku sendiri, kalau ngomong tentang efisiensi dan lain sebagainya, pasti kita, eh, pasti memilihnya menggunakan plastik, ya, belas-belas plastik, ataupun yang sekali pakai lah intinya. Tapi kalau memang dari sebuah acara itu mau dan berinovasi, mungkin bisa kayak pakai paket banding, dan lain sebagainya, dari HTM-nya, gitu-gitu kan, itu bisa untuk menarik, apa namanya, pesertanya, atau yang ikut acara tersebut. Jadi, nggak muluk-muluk itu, apa namanya, demi, apa ya, keberjalanan acaranya, terus langsung memaksakan untuk tidak memakai. Kalau dari saya, lebih prefer ke gelas biasa sih, nggak pakai gelas plastik. Lagi-lagi di beberapa momen tertentu, lebih seringnya bawa tumbler sendiri, karena lebih hemat aja gitu, jadi lebih efisien aja kan, kalau misalnya bawa minuman sekali pakai itu, kalau habis beli lagi. Kalau tumbler kan bisa direfill gitu, gitu sih. Oh, kalau dulu awal-awal ngekos, masih sering bawa botol kemana-mana, biar hemat. Tapi sekarang, udah jarang beli minuman juga di luar, jadi kayak nggak beli, nggak minum, jadi kayak nggak bawa apa-apa sekarang. Kalau aku bawa botol tumbler, tumbler belum terlalu konsisten ya, masih kadang-kadang aja bawa, kadang-kadang masih pakai yang dari tempat kafe. Nah, kalau misalnya dari aku pribadi, aku lebih suka pakai tumbler ya, karena bisa kita isi ulang juga, kan nggak perlu beli-beli lagi, nggak perlu ngeluarin duit banyak, dan gampang untuk dicuci gitu sih. Dari wawancara di atas, dapat diketahui bahwa kita masih lalai menjaga lingkungan hidup dalam berkehidupan sehari-hari dengan masih menggunakan plastik. Namun, apakah tidak ada langkah yang kita ambil untuk menguranginya? Oke, upaya sebenarnya, apa ya, pencegahan kalau menurut kita penting banget ya, untuk bisa mencegah penggunakan plastik, ya karena kita ada dampak dibalik penggunakan plastik itu sendiri gitu. Dan langkah-langkah yang dilaksanakan sebenarnya secara yang berjelaskan ya, dengan menggunakan tote bagi untuk supermarik itu sebenarnya juga menjadi sebuah langkah kecil yang aku jalanin untuk kemudian bisa mengurangi penggunaan plastik, ya kalau dari aku sih kayak gitu. Oke, kalau untuk niatan ya, mengurangi kantong plastik itu ada. Tapi menurutku yang harus dilihat lebih jauh adalah habit dulu sih sebenarnya. Seperti contoh Jerman ya, Jerman masih menggunakan kantong plastik masih banyak, tapi pembuangannya, cara mereka membuang itu benar-benar tersistematis lah ya. Jadi habit kita untuk menggunakan kantong plastik dan membuangnya di tempat yang benar itu harus dibenahi dulu yang pertama. Jika untuk mengurangi kantong plastik, aku setuju, sangat setuju. Karena pun jika dilihat lebih jauh, dampak kantong plastik itu lebih besar kepada alam untuk merusak masa depan ya ibaratnya. Bumi ini udah semakin sekarat menurutku. Karena kita juga masih ingin hidup, masih ingin berkelanjutan di bumi ini, mungkin lebih alangkah baiknya, alangkah bijaknya kita mengurangi plastik, penggunaan plastik itu. Oke, kalau dari aku sendiri, aku sudah ada niatan untuk mengurangi penggunaan plastik itu sendiri gitu. Dimulai dari penggunaan sudotan plastik gitu, itu diubah menjadi sudotan stainless steel atau sudotan ketat. Terus juga penggunaan, penggunaan air minum gitu. Dan dimana kita juga membawa gambler untuk berpergian gitu, agar bisa mengurangi penggunaan plastik itu sendiri gitu. Mungkin itu sih kalau dari aku. Untuk niatan untuk melangkah, mungkin itu ya salah satu upayanya aku udah mulai gak pakai kantong plastik kalau belanja, aku belum top-dex itu menurutku udah merupakan satu upaya untuk mengurangi plastik. Jadi mungkin nih, kayak kata-kata saya terhubung pada ya mungkin kan masyarakat yang, istilahnya, akademisi lah. Kayak gitu, ya kita udah gak bisa ngontrol flow plastik yang berputar di dunia ini gitu loh. Cuman yang saya pengen adalah inovasi-inovasi baru yang gimana caranya manfaatin plastik yang udah ada untuk kepakai di kebutuhan selanjutnya. Intinya recycle. Yuk teman-teman, biarin bumi kita bernafas. Kalau kata tadi saya, lebih kekurang hitungan plastik sih. Kurang plastik untuk menyelamatkan bumi kita. Karena yang saya tahu adalah eh, banyak sampah plastik yang mencemari beberapa ekosistem dan biota. Oke, jadi emang sih kalau di kehidupan kita tuh gak bisa letas dari yang namanya plastik ya. Jadi mungkin dari teman-teman semua bisa mulai dari diri kalian sendiri untuk mengurangi plastik. Dari pernyataan tadi kita tahu, kita sudah sadar dan mengambil langkah untuk menyelamatkan bumi. Karena seperti yang telah diketahui, permasalahan plastik itu nyata dan ada. Mungkin aku ingin menekankan kepada teman-teman untuk mengurangi lah. Mengurangi penggunaan kantong plastik. Karena itu bisa merusak bumi. Oleh karena itu, aku, kamu, dan kita semua mampu menjadi pahlawan bagi bumi kita tercinta ini dengan mengurangi kantong plastik dan mengatakan say no to plastic bag. Say no to plastic bag 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 selamat menikmati selamat menikmati